Hai percobaan kali kita akan bahas soal matematika disini ada sebuah soal perhatikan kartu-kartu pecahan berikutnya disini kan disuruh untuk kelompokan pecahan-pecahan yang senilai dari kartu pecahan di atas nah untuk ini kali yang pertama kita lakukan adalah menyamakan pecahannya kemudian dengan cara apa kita memperkecilnya ya jadi kita sederhanakan terlebih dahulu pecahan tersebut nah yang pertama disitu ada Hai lima persepuluh nah lima persepuluhnya ini kita tulis di sini ya hai 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 lima persepuluh nah lima persepuluhnya ini kita bagi dengan angka kita biar kecil ya kita bagi angka lima ini juga angka lima berarti lima bagi lima adalah satu kemudian 10 bagi lima itu adalah dua kemudian yang kedua disini adalah dua belas berdua empat ya dua belas ber Hai dua empat nah ini kita langsung bagi aja dua belas ini juga dua belas nah dua belas berdua belas berdua belas adalah satu kemudian dua empat berdua belas adalah dua selanjutnya adalah enam persepuluhnya ya kita terus disini enam persepuluhnya nah kita disini bagi angka tiga saja Hai anak-anak bagi tiga ada nah disini anak enam begi tiga enam begi tiga enam begi tiga adalah dua ketua disini dua kemudian sembilan begi tiga adalah tiga selanjutnya ini adalah angka sembilan berdua belas nah kita terus disini sembilan berdua belas nah kita disini akan membagi dengan angka tiga Hai nah disini sembilan bagi sembilan adalah tiga dua belas begi tiga adalah empat Hai Nah kita kasih garis kemudian lanjut ke empat belas sama dua satu ya empat belas dan dua puluh satu nah ini kita bagi dengan angka tujuh langsung ya Nah 14 bagi tujuh itu adalah dua kemudian dua satu dibagi tujuh adalah tiga lanjut di nomor ini ya nah 18 per 24 18 per 24 nah ini kita bisa bagi dengan angka enam Nah ini 18 bagi enam adalah tiga kemudian 24 bagi enam adalah empat kemudian lanjut ke nomor selanjutnya disini adalah 15 berdua puluh nah 15 berdua puluh hai 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 kita bagi disini 15 berdua puluhnya dengan angka lima langsung ya lima ini lima nah 15 di bagi lima itu adalah tiga kemudian 20 dibagi lima adalah empat selanjutnya disini ada 12 per 18 ya 12 per 18 nah ini 15 per 30 nah ini 15 per 30 nya kita bagi dengan angka 15 langsung di bagi dengan angka lima puluh langsung disini di sini 15 bagi lima puluh satu tiga puluh dibagi lima puluh adalah dua lanjut ke dua per tiga dua per tiga kita bagi dengan angka berapakah dua per tiga ternyata tidak bisa ya jadi ini dua per tiga jadi ini tidak usah dibagi kemudian yang 18 per 27 ya 18 per 27 nah ini bisa dibagi atau tidak hai 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 nah 18 per 27 ini kita bagi sembilan saja nah 18 di bagi itu 18 di bagi 9 itu adalah dua kemudian 27 di bagi 9 itu adalah tiga nah kemudian nah kemudian lanjut di 1 per 2 nah 1 per 2 ini juga tidak bisa dibagi maka ini tetap 1 per 2 nah kemudian kita tulis lagi disini 12 per 16 12 per 16 ini bisa kita bagi dengan angka 4 semua 12 12 di bagi 4 adalah 3 16 di bagi 4 adalah 4 nah kemudian yang ini 3 per 4 3 per 4 juga tidak bisa jadi kita langsung disini tulis 3 per 4 ya karena angka ini sudah cernyata kemudian 9 per 18 9 per 18 nah ini kita bisa bagi dengan angka 9 nah 9 di bagi 9 adalah 1 18 di bagi 9 adalah 2 nah setelah ini kita kelompokkan ya kelompokkan pecahan tersebut kita tulis disini penge kelompokkan pecahan yang senilai nah disini pecahan yang senilai itu berarti yang sama ya nah yang pertama itu adalah yang 1 per 2 yang hasilnya 1 per 2 semua berarti disini ada 5 ya ini ya punya 5 per 10 kemudian kemudian 12 per 24 kemudian yang satu lagi disini adalah 15 per 30 ya kemudian ada juga 9 9 9 per 18 ya yang ini dan juga ada yang 1 per 2 yang ini ini lanjut yang selanjutnya disini adalah 6 per 9 ya 6 per 9 dengan 14 per 21 kemudian ada 12 per 18 kemudian ada 18 per 27 dan ada 2 per 3 nah kemudian kemudian selanjutnya ada 9 per 12 kemudian ada 18 per 24 kemudian ada 15 per 20 dan ada 12 per 16 dan ada pick up per 4 jadi ini pengelompokan yang sama ini kelompok yang pertama yang atas ini ini senilai nah ini kelompok yang kedua dan ini adalah kelompok yang ketiga yang senilai nah itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan klik tombol subscribe klik tombol loncengnya terima kasih